Di movie kita akan bahas tentang mengajak merekomendasikan seseorang untuk melakukan sesuatu dan juga mengungkapkan kekaguman. Terima kasih telah menonton. 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 Ini ada Kung Yu Terus ada Lee Jun Lee Jun and Bilac Terus ada Itu yang di replay 1988 jadi mamahnya Siapa sih Yang mamahnya Yang janda Ya gitu Yang mamahnya janda Yang anaknya dua cowok sama cewek Yang adeknya cewek Terus Kalau The King itu ya Rabun Film yang bercerita tentang Siasat Dia action ya Untuk menjadi presiden Jadi mereka mungkin ya Rabun Tau lah kalau di Korea itu banyak Apa ya Kayak Konspirasi Jadi misalnya Konspirasi ya di antara Kalangan pejabat Gimana cara mereka mengubur isu itu Dengan memunculkan isu lain Nah disitu dibahas Disitu di film The King itu Terus kalau Kwebada Membahas tentang Percobaan Pemulihan air Di bumi Tapi caranya Dengan tidak baik Jadi ceritanya itu Di masa depan Tidak ada air Tidak ada air di tanah kita Jadi laut itu kering Benar-benar tidak ada genangan air sedikit pun Air pun di jatah gitu ya Satu orang mungkin Satu Apa Satu jirigen Itu tergantung sama Level profesi dia Jadi kalau kamu senior Sorry Kalau kamu misal dosen Kamu pangkatmu bagus Jatah airmu banyak gitu Tapi kalau Kamu Misal kalau Kamu hanya Warga rendahan Jadi di jatah Mungkin seminggu Satu liter Kayak gitu Ini rekomendasi banget ya Film-film yang ini Nah ini Arab pun mewakili beberapa Changne Also Ent Luang yang bisa Pand Guerra cil Summit Hel Spicy Terbaik Bisa Sebaik Seben Kamu 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 Terima kasih telah menonton! 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 Tantangnya itu gihan Gihan itu artinya Batas Jadi talent tanpa batas Tantangan tak terbatas Tantangan tanpa batas Jadi mu-nya itu artinya tanpa Tanpa sesuatu Kemudian Type Ini dengan tarta Ini seperti Tissa Pnya Tichen Tika Sampai 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 Dan Dan Sampai 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 perasaan, apa yang dirasakan ya khamjong, beda sama khamtong khamtong itu tersentuh ya khamtong terharu tersentuh khamtong tapi ini terharu tersentuhnya karena hal-hal yang bagus, yang apa yang ada yang orang lakukan demi kita kita tersentuh tuh khamtong untuk khamjong disini kalau senang disebutnya kiputa ini hampir mirip dengan hengbok kata yorah pun sering dengar ya kata hengbok kata kiputa aku hengbok kata cai jomi apa perbedaan kiputa dan hengbok kata ada yang tahu kiputaan kiputa gunanya kiputa gata gabat kiputaikan perasaan yang tertinggalnya itu lama bahagia jadi kalau misal kamu gimana tadi habis dapat kado kamu gimana selama ini misal hidup 2 tahun di korea jadi hengbok kata itu sesuatu yang bahagianya itu bukan karena hal sesaat hengbok kata tapi kadang ada juga yang pakai hengbok kata misal ketemu siapa dalam waktu yang singkat oh hengbok kaya tapi itu akan dibawa terus gitu perasaannya kemudian ada sedih selpuh 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 yorobun i sel sel putak sedih ini perasaan baru ya ini seleng selpuh dah dia sedih tapi ya senang gitu ya mungkin misal contoh teman-teman apa ya contoh gini teman-teman peringkat ke peringkatnya gak terlalu bagus gitu ya terus yorobun punya sahabat yang peringkatnya bagus yorobun ikut senang tapi ya sedih gitu ya maksudnya ini sohib bestiku nih peringkatnya bagusnya ya ya aku ya senang tapi aku sedih gitu kenapa bestiku bagus aku enggak gitu ya selpuh dah perasaan yang campur aduk gitu ya senang antara senang dan sedih kadang kita lebih jengkel ketika teman kita yang nilainya lebih bagus gitu ya oke ketahui nah ini kebalikan dari hengbok hatha hengnya ini ke hengbok bulnya ini tidak ini hanca ya jadi bul heng tidak bahagia tidak bahagia pureng hatha kemudian ada gembira cilkopta cilkowoyo nah ini bedanya apalagi kalau cilkopta ini perasaan hype gitu ya kayak wah gitu ya gembira tapi kalau kipeda tuh senang hengbok hatha bahagia tapi kalau cilkopta suasananya tuh yang wah seru ya wah menyenangkan bikin senang gitu itu gembira ketahui jiruh hatha bosan selain jiruh hatha ada kosa kata apa lagi untuk kata bosan sim sim hatha sim sim hatha ini kamu katanya jiruh hatha kan sesuatu yang membosankan kalau sim sim hatha itu ngerasa bosan oke oh kucingnya kio koyanginun sim sim hatha apa ya ini lagi bosan ya oke sim sim hatha jiruh hatha oke ada lagi oke jiruh hatha itu kita bosan karena hal itu itu aja berulang tidak seru jiruh hatha ini gak seru banget ini ataranya ngebosenin jiruh hatha aku tiap hari gini-gini doang jiruh hatha tapi kalau sim sim hatha bosannya itu karena gak ada yang bisa dilakuin gak ada yang bisa dilakuin ah ngapain lagi ya ah pengen ngapain ya ini enaknya ngapain nah itu sim sim hatha sepi tidak ada yang dilakukan tidak tahu mau ngapain gak ada hiburan nah itu namanya sim sim hatha bosan contohnya misalnya ya Rabun ya katakanlah gak ada kegiatan gitu ya di rumah aja gak ada kegiatan mati lampu ya kan mati lampu baterai habis baterai hp habis kan wah boringnya kayak gimana itu ya nah itu barangnya sim sim hatha tapi kalau misalnya Rabun ya apa hanya ada misalnya hiburannya hanya ada buku hanya ada game game yang itu itu doang nah itu namanya jiruh hatha ketama kesepian bu bu kayo weropta 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 werowoyo nah pada saat werowoyo nanti ya Rabun hati-hati jangan keliru dengan werowoyo ada yang pernah dengar werowoyo agak mirip ya yang satu w yang satu wi werowoyo werowoyo artinya menghibur wi-nya itu atas ro-nya itu ke atas gitu jadi kita membuat orang ke atas alias menaikkan lagi mood mereka jadi menghibur tapi kalau werowoyo kesepian 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 ya ini jomblo jomblo menas ya kesepian ketahunnya ur-hatha ul ingat aja kata ul-nya ya ul-hatha artinya sedih sedihnya yang kayak gimana depresi bawaannya tuh kayak pengen nangis aja ya pur-hatha sesuatu yang tidak apa ya tidak membawa kebahagiaan gitu ya contoh misal siarabun kalau ingat ini adegannya goblin di drama goblin ya yang si siapa sih nama ceweknya si yentak si yentak kan dia ul-hatha di pinggir itu yang tepi pantai yang ombak-ombak itu terus dia tanya kenapa dia terus ada ngomong ur-hatha berarti ulang tahun yang sedih menyedihkan menyedihkan itu yang buat dia kayak gak ada kebahagiaan itu depresi sedih ur-hatha beda kalau silpuda ya silpuda sedih aja tapi gak mikir tapi kalau ur-hatha sedih kasihan ur-hatha oke ketiga nah ini ya yang sim-sim tadi yang sim-sim aja bosannya karena ya ngapain ya disini kan dia nanya yong-haw keim undung karena dia tidak tahu apa yang mau dilakukan ini nonton film kah atau apa ya enaknya ngapain itu sim-sim selanjutnya bu sopta takut ya bu sopta ada juga tu repta biar abun pernah dengar kata tu repta itu juga takut takutnya yang seperti apa kalau bu sopta itu takut dengan hal-hal yang ngeri mengerikan hantu misal petir cacing itu bu so tapi kalau tu repta itu takut pada hal-hal yang mencelakakan atau hal-hal yang tidak baik misal oh aku takut nih kamu tinggalin oh aku takut nih dimarahin jadi hal-hal bukan bukan kepada takutnya bukan kepada objek tapi kalau tapi kalau musopta takutnya kepada objek kemudian kemudian kaget 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 gitu ya biasanya kan nyara pun sering dengar kaget kaget Kamcak itu artinya sesuatu yang sekejap Dalam sekejap bikin kaget gitu ya Kaget banget gitu ya Ketalamnya ut kita Ud, ya Rabun ingat utnya aja ketawa ya Ut ketawa, berarti ut kita hal yang membuat tertawa Ut kita lucu, sesuatu yang lucu Lucunya bukan cute imut ya Tapi lucu yang kocak gitu Jadi ya mungkin ada yang pernah dengar juga Ini sebenarnya bukan kata-kata yang bagus ya Lihat nih dia lagi ngelawak gitu ya Maksudnya kayak ada yang ngomong nonsense gitu ya Dengan niat nonsense Jadi kita ngolok lucu loh gitu ya Lucu loh gitu Tapi ini tidak bagus ya teman-teman ya Oke selanjutnya ada Kalau yang di atas itu kamtung Kalau yang di bawah ini Lebih ke tindakan ya Tertawa, marah Terus menangis Nah disini ada beberapa kata Contoh hua-na-ta ya rabun hua-ka-na-ta Nah hati-ti ya Ada istilah hua-ka-na-ta Hua-ka-na-ta ya Artinya apa? Merasa marah Jadi perasaan marah itu ada Ada juga namanya hua-ra-na-ta Hua-ra-na-ta Neda itu artinya mengeluarkan Mengungkapkan ya Jadi apa? Kalau hua-ka-na-ta itu kita cuma kayak Haiz Haiz Kayak ngerasa pengen marah Tapi kalau hua-ra-na-ta Kita lampiasi marahnya Itu namanya hua-ra-na-ta Entah itu kayak ngomelin Atau misal Hei kamu nih Apa misal berbuat sesuatu Itu namanya hua-ra-na-ta Berbuat sesuatunya itu kayak Yang lempar atau apa gitu ya Hua-ra-na-ta Ketama Cholita Mengantuk Mengantuknya yang kayak gimana? Yang ya rabun udah mau ketiduran Jadi bisa lagi dengerin gini Citek nah Kayak gitu ya Langsung Oh gini itu namanya Cholita Tapi ada juga Chami-o-ta Merasa ngantuk Chami-wayo Chami-anwayo Enggak ngantuk gitu ya Chami-anwayo Tidak merasa ngantuk Tapi kalau Cholita Udah Udah ngantuk Dan udah mau ketiduran Cholio-yo Terus ke Ripta Ada kata lain Untuk kangen Apa ya rabun? Pogo-sipta Pogo-sipta Mau bertemu ya Mau melihat Kangennya itu Kangen pengen Ketemu Pogo-sipta Tapi kalau Cholita Rindu Perasaan rindu Rindu nih Coba dia ada disini Rindu nih Dulu kita pernah gini-gini Itu namanya Gripta Grio-yo Baru pogo-sipta Oh kangen nih Pengen ketemu Pengen lihat Pogo-sipta 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 Gripta Misal Pogo-sipta 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 Sipta Gripta People-sipta Pogu-sipta Pogu-sipta Terima kasih. 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 Nanti puji. Terima kasih. damage. Terima kasih. 醟i. Terima kasih. muda, cuma kita lagi membicarakan si orang tua kepada yang muda, contoh, saya ngomong ke dinisi tentang Pak Guru gitu ya, si geso bisa tapi kalau ke Pak Guru langsung bisa si geso minta oke jadi jangan dipikir sulit, pokoknya pakai git aja ya, itu menyatakan dugaan nah, contoh langit berawan, besok pasti akan hujan kita nggak tahu besok hujan atau nggak tapi kita menduga, menduganya jadi, akan hujan nah, hujan bahasa koreanya pika pika pika, oh tak, danya hilangin dulu, kemudian pika oke, setelah ya besok akan hujan nah, yang mendengar itu akan nangkepnya oh, besok kamu berpikir akan hujan, tapi belum tentu, oke, jadi pika, oke, setelah ya kan dari Guru ini mana ya kurung awan jadi, langit itu banyak awannya besok itu kayaknya besok akan turun hujan ketahunya anda pasti lelah nah, ini kita dugaan ya wah, kamu kayaknya capek nih gitu ya anda pasti lelah beristirahat lah lelah bahasa koreanya di sini dia pakai bentuk hormat pigon ha pigon ha geseo kalau misal nggak pakai si berarti langsung jadi pigon ha geseo ini apa? ini berarti kita melihat seseorang itu terlihat capek dan kita menduga oh, kamu kayaknya capek ya pigon ha geseo ne chom sui seyo ya istirahat aja contoh misal saya lihat oh safira kayaknya lapar ya berarti lapar begopuda 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 langsung pakai geseo begopuda wah, safira sih begopuda terus kalau misal saya melihat oh di sini sih kayaknya sakit ya kamu ya gitu ya berarti wah, itu kayaknya kamu pasti sakit apa apa geseo apa geseo apa geseo oh, di sini sih mani apa geseo wah, di sini sih kayaknya kamu sakit ya sakit banget ya gitu tapi belum fakta jadi bisa aja ke teman-teman dia oh, anio chom begopayyo chom anap payyo boleh gitu ya ketame sambon depudi kamu pasti senang karena kamu mengerjakan ujian dengan baik kamu pasti senang nah, jadi kuncinya kayak ada dugaan aja kamu pasti senang ya senang itu cota di sini merasa mengatakan kata senang bisa dengan kibun cota kibuni cota jadi dia nganggip gak ngambilnya yang cotanya aja jadi coa cota jadinya cokesayo cokesayo bacanya bukan joh geseo tapi cokesayo 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 budi sih neng siom jal passo karena kamu menghadapi ujian dengan baik siom bodak bodak melihat tapi artinya menghadapi ujian karena kamu menghadapi ujian dengan baik kamu pasti senang nah, contoh misal kita balik oh, budi kamu pasti sedih karena kamu tidak mengerjakan dengan baik kamu pasti sedihnya berarti di sini sifu 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 yeral ternyata budi sih siom 못 passo 못 passo tidak karena tidak bisa siom passo sifu 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 pasti sedih ketahunya kui ini eh, kui kan kui ini pasti enak pasti enak dia menduka enak itu masih masih kese masih masih kese dia kan karena melihat terus menduga wah, enak nih tapi dia belum makan dia gak tahu faktanya itu enak atau enggak masih kese masih masih kesemitan wah ini kayaknya enak banget terus kalau kita ganti misal contoh wah kayaknya bakso ini pasti pedes ini ini pasti pedes oke Nah disini pakai kata papat Papatnya bentuk lampau Nah seperti yang disebut di awal Sebelum keso Yorobun juga bisa masukkan tata bahasa lain Contoh disini kan Hormat ya Hormat si Kalau Yorobun memasukkan bentuk lampau Juga bisa dugaan untuk sesuatu yang sudah lewat Papak kita Kenapa pakai lampau? Karena dia bilangnya kemarin Eh kemarin kamu pasti sibuk banget Oh ojenan comal papak ya Kamu pasti sibuk banget ya kemarin Atau misal contoh berarti kita ganti Oh kemarin kamu pasti senang banget Dapat hadiah berarti Kalau misal ojenan comal patasok Dapat dibilang Kemarin pasti kamu sibuk sekali Tapi sekarang saya baik-baik saja Sekarang tidak sibuk Ada pertanyaan untuk tata bahasa Oke, baik-baik saja Oke, baik-baik saja Sekarang kamu pasti sibuk sekali Oke Contoh lagi silahkan tarik Yang Ilbon Dinisi Ibon VPC Ketamai Sambon Safirasi Sabon nomor 4 Megasi Obon Obon Dinisi Yukbon VPC Silbon Safirasi Jadi ya Rabun Pasangkan dulu Terus kira-kira bikin kalimat Pakai kesayanya gimana Yang sudah selesai Boleh Sebutkan saja nomor berapa Sesuai nomor deh Kalau nomor 1 sudah selesai Bilang ya Terus kira-kira Kemudian Sebutkan aja Terus kira-kira Bip Sebutkan saja Tidak Terus kira-kira Sampai Selamat malam kata sifat. Dia tidak bisa mempunyai objek yang dikenakan. Jadi, untuk kata sifat, dia pasti kalau enggak, n, n, pakenya i atau ga. Jadi, yung hua ga atau yung hua n, boleh selipu geser. Tapi kalau pakai rel, itu dia menjadi tindakan. Contoh, sesuatu yang bisa dikenai tindakan makan, minum, mengukul, membeli. Itu kan ada objek yang dikenai. Ya, cari saya, Kimisi. Mata, yung hua ga selesai. Berarti besok itu film yang mau ditonton besok ya. Pasti sedih. Ketamai, yvon, sudah dikenai? Kita atau kecuali seperti . Terima kasih telah menonton. 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 terima 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 menonton. Ini hanya ada bentuk neo aja ya. Tidak ada bentuk nemnidanya, nggak ada. Jadi neo atau ne aja di belakang. Saya onja sayo ngay kayo. Ya Rabun, saya mandi ciroban cokica. Pada saat kita... Terkejut. Oh, terkejut. Baca ya. Atas apa? Atas sesuatu yang kita tidak pernah tahu sebelumnya. Tentang fakta itu. Jadi ada fakta baru yang memancing reaksi kita. Bisa terkejut, bisa kagum, bisa heran gitu ya. Oh, itu masin ne? Oh, itu oke bisa ne? Jadi sesuatu fakta yang baru dan memancing reaksi. Nah, biasanya reaksinya terkejut atau kagum. Kalo Ilbon, contoh Ilbon. Wah, kamu pandai berbahasa Korea. Pandai berbahasa Korea. Hanggung maru carahata. Carahata. Nanti ya Rabun tinggal hilangkan da-nya aja. Tempelkan ne-yo. Carah-ne-yo. Cung-mai carah-ne-yo. Tapi kalo misalnya saya cuma bilang... Oh, Febisi nung-hanggung maru carah-ne-yo. Itu hanya sekedar menyampaikan fakta yang sebelumnya saya sudah tahu. Oh, Febisi pinter bahasa Korea. Tapi kalo saya bilang... Oh, Febisi nung-hanggung maru cung-mai carah-ne-yo. Berarti saya baru tahu. Saya baru tahu. Oh, ternyata dia pandai ya bahasa Korea. Cung-mai carahata. Langsung ditambahkan carah-ne-yo. Tidak ada bacim. Maupun ada bacim. Dia tinggal tambahkan neo. Kecuali ketika dia bertemu real. Jadi kalo misal contoh ada akhiran real-nya. Ketemu sama neo. Maka real-nya hilang. Dan dia pun langsung pake neo aja. Real-nya hilang. Contoh kedua. Amboy. Oh, amboy. Cantiknya tasmu gitu ya. Tas kamu cantik. Cantik. Ini kita kaget dengan kata cantiknya. Yepu tah. Jadi langsung aja. Yepu neo. Kalau kita kaget tasnya dia mahal. Kita kira mah cuma 50 ribu ya. Ternyata 50 juta gitu ya. Berarti. Oh, kabangnya aja. Bisa neyo. Bisa neyo. Bisa neyo. Kabangnya aja bisa neyo. Terus hari ini cuacanya dingin ya. Kita gak tau kalau cuacanya bakal sedingin ini ya. Kita pikir cuacanya biasa. Ternyata dingin. Bahasa koreanya dingin? Cuk. Jadi langsung. Cuk. 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 Mem tang. Cuk. Jadi. Mem neyo. Kimcinya agak pedas ya. Oh, kimchika jom. Mem neyo. Pedas ya kimcinya. Kalau kita bilang, Oh, kimcinya agak asin ya. Kalau asin. Cahane. Cahaneyo. Cahaneyo. Oh, kimchika jom cahaneyo. Oh, gak asin nih kimcinya. Ya. 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 Ketama. Dari rumah sampai sekolah Dari besok sampai kaji Dari rumah sampai sekolah Makan waktu satu jam Hansikan golyo Golyo ini sudah mewakili kata memakan waktu Satu jam Hansikan golyo Oh, di rumah sampai sekolah satu jam Rumah kamu jauh ya Dan kita baru tahu kalau ternyata rumahnya jauh Jauh, bahasa koreanya Molta Molta Da-nya hilangin Real itu peo Real, R-nya di bawah itu juga hilangin Mo, ditambahkan langsung Ne-yo Jadinya, mo-ne-yo Ah, cibi mo-ne-yo Wah, rumahnya jauh ya ternyata gitu ya Contoh lagi, misal saya kaget Misal ada ular gitu ya Ularnya besar Panjang Wah, ularnya panjang ya Panjang bahasa koreanya Jirutah Jirutah Jadi Kineo 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 Masa yuk Rieo Peo Peo Harus disilangin Wah, yuk Bebas ini tidak ada jawaban yang benar-salah ya Yara pun mau jawab Ah, dramanya sedih, dramanya lucu dan lain sebagainya Gak apa-apa Tapi pakai Jirutah Kineo Jirutah Jirutah Ad� Sabah Loh Aku sudah ada lucu yang bagus untuk kita? Iya, lucu juga Apa yang bisa menyebutkan lucu tadi? Kherenya apa? Cukur CukupQué Cukupnya Saya coba dulu Cukupnya Sleplah Selamat menikmati 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 Jadi, Si, Memancing Selamat menikmati Kalau di sini Jadi, Nolta Selamat menikmati Selamat menikmati Se, Selamat menikmati 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 bioskop jadi aktor menikmati menikmati selamat 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 menikmati kedalamanya dan dan keempat yg dan keempat yg 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 dan selamat menikmati selamat menikmati